Halo, selamat datang di channel FSN Entertainment Di video kali ini kita akan berbicara tentang 7 drama Korea terbaru di bulan April ini yang wajib kalian tonton Apa aja dramanya, tonton video ini sampai akhir Yang pertama adalah drama Korea Bora Deborah Drama ini adalah drama yang berbicara tentang romantis atau romance Dan drama ini akan tayang di 12 April mendatang Di rutan kedua, drama Korea Decoy Season 2 Drama ini melanjutkan dari season yang pertama Drama ini sudah tayang sejak 1 April lalu Dan drama ini menciptakan tentang seorang anak SMA yang harus menjalani pekerjaan militer Drama yang ketiga adalah drama Korea Stealer, The Treasure Keeper Drama ini akan tayang di 12 April mendatang Dan drama ini memiliki genre yang cukup lengkap Yang mulai dari misteri, action, romance, dan juga bahkan komedi Jadi drama ini merupakan drama paket lengkap Drama yang keempat adalah Pale Moon Drama ini menciptakan tentang genre yang cukup unik Yaitu kriminal, romantis, dan juga misteri Drama ini akan tayang semulai 10 April mendatang Yang kelima adalah drama Korea The Queenmaker Drama ini bukan drama politik yang menciptakan tentang suasana politik di Korea Selatan Drama ini akan tayang di 14 April mendatang di tayangan Netflix Drama yang keenam adalah drama Korea The Good Bad Mother Drama ini adalah drama yang melodrama Jadi sangat sedih banget di ceritanya Nanti drama ini generenya lebih ke family ya Dan juga bagaimana proses dari seorang ibu membersahkan anaknya Dan juga drama ini akan tayang di 26 April nanti di Netflix Yang ketujuh adalah drama Korea Dr. Romantic 3 Ya, dramanya drama spell ketiga dari Dr. Romantic yang sudah tayang season 1, season 2-nya Dan drama ini akan tayang kembali di Disney Horror Star dan juga Netflix Yang akan tayang di 28 April mendatang Itulah 7 drama Korea terbaru yang mewajib kalian tonton di bulan ini Yaitu bulan April Dan menurut kalian mana yang paling cocok kalian tonton Jangan lupa tulis di komentar di bawah Itu aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan videonya klik like Dan juga subscribe baga kalian tidak ketinggalan Dengan info-info drama Korea terbaru Itu aja, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya